Mantan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, terharu dan menangis saat memberikan pidato terakhirnya dalam acara serah terima jabatan kepada Rosan Ruselani. Awalnya, Bahlil yang diri syafal menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berterima kasih kepada seluruh jajaran karyawan dan pejabat di Kementerian Investasi. Bahlil lalu terharu kala memperkenalkan Rosan Ruselani, sosok seniornya yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan dirinya di Kementerian Investasi. Tangis Bahlil lalu disambut pelukan Rosan dan riuh tepuk tangan jajaran Kementerian Investasi. Berikut terakhir dari saya, saya terima kasih banyak atas kerjasama kita selama ini. Saya yakin Pak Rosan adalah senior saya. Pak Rosan ini adalah guru saya waktu dari Papua. Saya punya keyakinan dia lebih baik daripada saya. Kepada semua teman-teman. Bahlil pun melanjutkan dengan meminta maaf kepada seluruh karyawan apabila di Kementerian Investasi. dirinya memiliki kesalahan. Bahlil mengaku apapun yang dia lakukan di Kementerian Investasi semata adalah untuk kemajuan Kementerian Investasi. Bahlil juga menitipkan kepada seluruh karyawan agar terus membantu Rosan dalam menjalankan tugas barunya sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM. Selamat datang kepada Bang Rosan, Menteri Baru, Kementerian Investasi dan Kepala BKPM. Tolong saya cuma titip satu, bantu Bang Rosan. Jangan ada gerakan tambahan. Tolong lihat Bang Rosan seperti lihat saya dan bahkan lebih. Karena dia adalah kakak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!